Sintai Yong memberikan pernyataan mengejutkan soal masa depan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan memberi isyarat bahwa masa kerjanya menangani squad Garuda akan segera berakhir. Dalam wawancara dengan media asal Korea Selatan, Nafer TV, Sintai Yong menyebut Piala Asia 2023 jadi ajang terakhirnya bersama timnas Indonesia. Turnamen tersebut bakal berlangsung pada 12 Januari, 10 Februari 2024. Adapun kontrak Sintai Yong sebagai pelatih kepala squad Merah Putih akan berakhir pada Desember 2023. Saya berkomunikasi dengan Erik Thohir Ketua Umum PSSI dengan baik, saya harus menyelesaikan tugas yang harus saya lakukan, ucap Sintai Yong. Tidak, saat ditanya lagi apakah akan memimpin timnas Indonesia setelah Piala Asia 2024. Saya akan bekerja hingga Piala Asia 2024. Erik Thohir adalah orang yang memiliki banyak ketertarikan dengan sepak bola. Dia juga banyak bicara denganku meskipun kami tidak bisa mengadakan Piala Dunia U20, ujar pelatih Korea di Piala Dunia 2018 tersebut. Pertama-tama, saya ingin memberi kesan bahwa pelatih Korea, kami bekerja sangat keras di luar negeri, ucap dia. Pelatih Park Hang Seo telah sukses besar di Vietnam, dan saya, serta Malaysia pelatih Kim Pan Gon juga. Saya merasa bahwa direktur benar-benar bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Di satu sisi, saya pikir mereka mewakili Korea, kata Sintai Yong menjelaskan. Sintai Yong mengatakan bahwa Piala Asia 2023 menjadi ajang terakhirnya. Ia punya motivasi tinggi untuk sukses bersama Timnas Indonesia. Persoalan mengenai kontrak pelatih berusia 52 tahun tersebut sempat mencuat setelah Erik Thohir terpilih sebagai ketua umum PSSI. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sudah berbicara dengan sang pelatih soal program bersama Timnas Indonesia. PSSI hendak melihat sepak terjang Sintai Yong hingga akhir kontraknya. Erik berencana akan melakukan pembicaraan lagi dengan juru taktik asal Korea Selatan itu usai kejuaraan tersebut. Memang sudah ada pembicaraan dengan Sintai Yong bahwa beliau itu kontraknya habis di bulan Desember 2023. Kan opsinya perpanjang atau tidak, tapi kami ada kesepakatan akan persiapkan sampai Piala Asia 2024, ujar Erik. Adapun putaran final Piala Asia 2023 akan digelar terpusat di Qatar pada 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Dari hasil undian grup, Timnas Indonesia berada pada grup D dan mesti bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Sintai Yong dan Erik Thohir menyaksikan langsung kemudian yang digelar di Doha Qatar, pada 11 Mei 2023. Sintai Yong Sintai Yong Sintai Yong